Darah pendekar bijaksana jilid tiga. Ketika Teng Hang melihat Siang Khoai bersedia menyambuti serangannya dan memaksa juga hendak ikut, sembari tertawa dingin, ia lantas lompat ke ruangan luar, dan berkata sambil tertawa getir. Ji Wee kalau benar ingin mencoba, silahkan keluar. Oh Chukui yang menjadi kenalan lama kedua orang itu, tidak tega mereka terluka di tangan si orang tua aneh itu, maka buru-buru memberi tanda kepada Siang Khoai, supaya mereka jangan sampai turun tangan. Tapi Lim Ho dan Tian Leong yang sudah ke palang tanggung, di bawah match orang banyak, sudah tentu tidak mau mundur begitu saja, maka pura-pura tidak lihat sikap cuan rumah itu. Dengan tindakan lebar meninggalkan ruangan tersebut. Pek Ho An Yo Chu merupakan orang yang paling dulu mengikuti mereka keluar dari ruangan tengah, ia masih tetap dengan sikap yang berseri-seri, seolah-olah tidak ada apa-apa. Tindakannya itu segera diikuti oleh para beranda lainnya. Sekarang beberapa puluh pasang metel telah ditujukan kepada Cho A Im Chu, si bayangan ular itu, hendak menyaksikan dengan care bagaimana menghadapi Siang Khoai. Dalam pekarangan yang luas itu Teng Hang berdiri di tengah-tengahnya ketika melihat kedatangan Siang Khoai, sambil tertawa dingin ia pun bertanya. Jiye Wich hendak maju berbareng atau bergiliran Kim Ling Siang Khoai menampak sikap Teng Hang yang sangat jumawa, seolah-olah tidak pandang mati diri mereka, seketika itu lantas timbul amarahnya, maka lantas menjawab berbareng. Kalau Lo Chiang Khoai tidak keberatan, kita berdua saudara hendak maju berbareng. Teng Hang lalu berkata sambil tertawa, Jiye Wich awas. Mulutnya belum ditutup tapi badannya sudah melesat. Tangan kirinya menyamret Lim Hou sedang tangan kanannya menotok jalan darah Sian Kia Hiat pada dirinya Tian Leong. Serangannya itu bukan saja cepat tapi juga ganas sekali. Kim Ling Siang Khoai menampak Teng Hang memajukan serangan begitu cepat laksana kilat merupakan saptaker yang belum pernah mereka saksikan, dalam hati lantas merasa kaget. Lim Hou wei goskan diri untuk merenghindarkan serangan, kaki kanannya diangkat menendang perut Teng Hang. Tian Leong sebaliknya menyambuti serangan Teng Hang dengan tangan kanannya, tangan kirinya menyerang lengan lawannya. Mereka tidak tahu bahwa Chau A. Im Chu yang sudah mengasingkan Jir selama 20 tahun itu kali ini terjun lagi ke dalam kalangan Kang O, ternyata lebih lihai daripada sebelum mengasingkan diri. Tat kala menampak kedua orang itu balas menyerang berbareng maka serangannya tadi tidak diteruskan, tapi segera ia keluarkan ilmu silatnya Chau A. Heng Chi yang luar biasa, melejit dari bawah serangan kedua orang tersebut. Gerakannya ini benar-benar diluar dugaan Siang Khoai. Menurut kebiasaan, Teng Hang tentunya harus hindarkan atau memecahkan serangan kedua orang itu lebih dahulu, baru balas menyerang. Mereka tidak tahu bahwa keistimewaan ilmu silat si orang tua itu adalah Chau A. Heng Chi yang hoat dan 96 jurus Chau A. Heng Pian hoat, ilmu serangan dengan pecut. Kedua rupa ilmu silat itu mengutamakan serangan yang dilakukan selagi musuhnya itu lalai atau lengah, Teng Hang yang sudah melatih 20 tahun lamanya, sudah tentu bisa menggunakan secara mahir sekali. Siang Khoai selagi masih berkesiap, Teng Hang sudah menyerang sambil memutar tubuhnya, Lim Hou tertendang dengan kakinya lalu jatuh terpental sejauh kira-kira delapan kaki. Tian Leong terkena serangan telapakan tangannya, hingga wajahnya matang biru dengan sempujungan mundur beberapa puluh tindak. Setelah menyemburkan darah segar, orangnya lantas rubuh di tanah. Chau A. Im Chu tertawa terbahak-bahak, sambil pimpin bangun siang Khoai ia berkata. Lohu tidak keburu menarik kembali seranganku, hingga meluka J. W. Ye harap suka maafkan. Sesudah ia berkata demikian dikeluarkannya dari dalam sakunya dua butir pil merah lalu menyuruh siang Khoai minum. Oh Chukui lantas menyuruh orang-orangnya membimbing siang Khoai ke kamar untuk beristirahat. Siang Khoai meski dalam hati sangat mendongkol, tapi karma kepandainya sendiri ticetak sebanding dengan lawannya, terpaksa menerima itu kekalahan. Chau A. Im Chu belum sampai dua juru sudah menyatuhkan Kim Ling siang Khoai, membuat terperanjat kawanan penjahat lainnya, hanya P. Kho A. Im Chu yang agak lain pikirannya, ia menyaksikan Teng Hong melukai dua kawannya, bukan saja tidak berduka, sebaliknya malah merasa Girang Lapun segera mengambil suatu keputusau dalam hati hendak menggunakan kecantikannya untuk memikat hati orang tua itu, supaya mau mengajarinya ilmu silat yang lihai. Mari sekarang kita kembali kepada si bajangan ular Teng Hong. Orang itu setelah melukai Kim Ling siang Khoai, dengan gayanya yang sangat jumawa berjalan masuk ke ruangan tengah lagi, kedatangannya itu sudah tentu disambut secara hangat oleh kawanan penjahat. Oh Chukui kembali memerintahkan orangnya untuk menyediakan hidangan dan minuman. P. Kho A. Im Chu benar-benar telah unjukkan keahliannya memikat hati lelaki, dengan lagaknya yang bisa membuat kebat. Kebit hati setiap lelaki, terus meloloh Teng Hong dengan araknya. Perjamuan makan itu berjalan kira-kira satu jam barulah bubar. Saat itu kira-kira sudah lewat jam satu tengah malam. Teng Hong masih memakai pakaiannya yang panjang, dengan mengajak P. Kho A. Im Chu yang berdandan ringkas, terus menuju ke kampung Siang Hei Etuan. Teng Hong sengaja unjukkan kepandainya lari pesat, seolah-olah anak panah terlepas dari busurnya, sekejap saja sudah lari tiga-empat paal jauhnya. Tapi P. Kho A. Im Chu juga tidak mau unjukkan kelernahannya, ia tetap mengikuti di belakang Teng Hong. Sembari lari Chow A. Im Chu diam-diam perhatikan gerakan P. Kho A. Im Chu ketika menampak perempuan muda itu ternyata mampu mengikutinya secara diam-diam ia merasa kagum juga kepandainya. Selagi hendak percepat larinya, tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikikan, kemudian disusul oleh kata-kata P. Kho A. Im Chu yang seolah-olah mengandung hasi semberani. Astaga, Teng Lo Chiam Pue ini benar-benar akan membuat aku mati kecapaan kita mengasuh dulu sebentar, nanti jalan lagi. Suaranya penuh daya penarik hingga Chow A. Im Chu bukan saja percepat larinya, malah tanpa diminta, lantas menghampiri P. Kho A. Nyo Chu. Di waktu malam yang cuma disinari oleh sinar bintang di langit semara menampak tubuh P. Kho A. Nyo Chu dengan pengkai on malam yang sepan ketat dan sangat menggiurkan, hingga membuat hati Teng Hong berdebaran. P. Kho A. Nyo Chu sambil bersenyum dan menunjuk dengan jarinya ke dada Teng Hong berkata dengan suaranya yang sangat ailmen. Aku tidak nyana bahwa hatimu sangat jahat sekeluarnya engkau dari I. E. Chu Wan lantas engkau lari terbirik-birit, bukankah engkau sengaja membuat aku mati kelelahan? Teng Hong meski sudah tergoncang hatinya, tapi biar bagaimana ia ada seorang rimba hijau yang sudah kenamaan, dipikat secara demikian oleh P. Kho A. Nyo Chu tapi masih bisa pertahankan sambil bersenyum ia menjawab. Ilmu lari pesat nona P. K. benar-benar sangat mengagumkan, ternyata bisa mengimbangi kepandai Anlo Hu. Belum habis kata-katanya si bayangan lain itu, P. Kho A. Nyo Chu segera menarik tangan kanan Teng Hong lain sambil tertawa ia berkata, Kau cuma tahu omong saja, coba raba dadaku hatiku berguncang keras-rasanya sudah hampir melompat keluar. Kalau aku tidak memanggil kau, barangkali kau masih tidak mau berhenti, seandainya berjalan lagi sebentar, aku pasti yakin rubuh pingsan. Ia malah sengaja tersengal-sengal, nada suaranya itu seolah-olah harak beracun yang membuat orang mabuk daratan. Teng Hong sebetulnya masih hendak berusaha untuk pertahankan dirinya, tapi karena ia diperlakukan demikian rupa, runtuhlah hatinya itu berandal besar yang ternama di Provinsi Utara. Ia telah kehilangan budi pekertinya, pikirannya sudah butek, matanya sudah gelap hingga dengan tiba-tiba inpentang kedua tangannya memeluk tubuh P. Kho A. Nyo Chu. P. Kho A. Nyo Chu bukan wanita sembarangan, kalau mau dikata ia benar-benar menyintai Teng Hong ini sungguh-sungguh satu lelucon besar. Wajah itu orang tua, jangan kata kaum wanita, yang hampir rata-rata takut mendekatinya, sekalipun orang juga merasa jemuh. Bagaimana ia bisa cinta padanya? Tapi P. Kho A. Nyo Chu bukanlah P. Kho A. Nyo Chu, kalau ia tidak bisa melakukan hal-hal yang mustahil di mata orang banyak. Oleh karena In kepingin mempelajari kepandaya ilmu silat Teng Hong, ia tidak peduli bagaimana jelek wajahnya Teng Hong, tetapi hendak menempel padanya. Ia membiarkan dirinya dipeluk dan pipinya dicium oleh si tua bangka yang buruk itu. Sembari meremelekin menyaksikan tingkah leik orang tua yang sudah seperti kalap itu. Perbuatannya ini membuat Teng Hong semakin berkobar hawa napsunya. Dengan sangat napsu tangan kirinya menyambar baju wanita itu. P. Kho A. Nyo Chu In mengerti sekarang telah tiba saatnya, dengan cepat tangan kanannya bergerak, menekan jalan darah di pergelangan tangan kiri Teng Hong, hingga membuat orang tua itu sangat terperanjat, dan urungkan maksudnya. P. Kho A. Nyo Chu menggunakan kesempatan itu lantas melesat mundur sampai sembilan kaki jauhnya, sambil menuding si orang tua lain berkata, Nampaknya kau adalah seorang tua baik-baik, bagaimana bisa berlaku tidak senonoh? Teng Hong yang sudah dibikin hilap oleh sikap wanita genik itu secepat kilat ia mengejar, sambil mengawasi dan tertawa meringis ia berkata, Kau budak benar-benar sangat menawan hati, aku Teng Hong harus menyerah di depanmu, asal kau mau terima permintaanku, aku Teng Hong tidak nanti mengecewakan kau. Bagaimana? P. Kho A. Nyo Chu mundur setindak lalu ia menjawab sambil tertawa. Aku tidak percaya ucapanmu, bagaimana kalau seandainya kau menipuku? Kepandayanmu lebih tinggi daripadaku, sudah tentu aku tidak mampu melawan kau. Kalau kau benar-benar menyintai aku, lebih dulu kau harus ajarkan aku ilmu silat yang kau pakai untuk merubuhkan Kim Ling Siang Kho Ai, dan selanjutnya aku akan ikuti kau kemana saja kau pergi, supaya kau puas betul-betul. Ucapannya ia ini sangat berani, tapi juga lihai, hingga membuat Teng Hong kemekmek, tapi dalam hati diam-diam berpikir kiranya ia hendak belajar ilmu silatku. Baru saja Teng Hong berpikir demikian. P. Kho A. Nyo Chu sudah mendesak dengan kata-katanya. Bagaimana? Aku tahu engkau tak bisa menyintai aku dengan sungguh-sungguh, sekarang kau merasa sulit, betul tidak? Didesak secara demikian, mana Teng Hong masih mempunyai kesempatan untuk berpikir lagi? Sikap si nona manis yang berada di depan matanya ini sudah cukup menggoncangkan jantung hatinya, maka tanpa pikir lantas menjawab. Ilmu silatku Chow A. Heng Chi yang hoat dan ilmu pecutku yang terdiri dari 96 jurus ini, meski aku tidak berani mengatakan ada ilmu silat yang menjagoi di dunia rimba persilatan dan tidak ada tandingannya di kolong tapi orang yang mampu menyambuti seranganku sampai 10 jurus, tidak banyak jumlahnya. Tentang ucapanmu, kalau benar-benar kau bisa membuktikan, tidak nanti aku akan sayangi kepandaianku, sudah pasti aku akan turunkan padamu. Sekarang waktunya masih pagi untuk pergi ke Siang Hei Itshan, kau boleh ajarkan dulu beberapa jurus ilmu silat Chow A. Heng Chi yang hoatmu. Bila kita telah kembali dari Siang Hei Itshan, lalu, perkataan selanjutnya ia tidak mampu keluarkan dari mulutnya lagi sebab ia telah tempelkan kepalanya di wajahnya Teng Hong. Pek Ho An Yocu benar-benar lihai, hanya beberapa patah perkataan saja sudah bisa bikin tunduk dan jatuh benar-benar satu jago yang sudah kenamaan di Provinsi Utara, dan benar saja sudah mau menurunkan kepandaian ilmu silat Chow A. Heng Chi yang hoat kepadanya. Dalam waktu setengah jam, Teng Hong sudah menurunkan 10 jurus kepandaian ilmu tersebut, yang sudah diingat betul-betul oleh Pek Ho An Yocu. Saat itu sudah hampir jam 3 pagi, Chow A. Im Chu masih ingat tugasnya akan menyerapi Siang Hei Itshan, maka lantas hentikan pelajarannya, dengan tertawa ia berkata, Kau sangat pintar serta suka belajar, tidak usah setengah bulan, kau sudah akan dapat pelajari seluruhnya itu 96 jurus Chow A. Heng Chi yang hoat dan Chow A. Heng Tian hoat, Asal kau rajin mempelajari, 3 bulan kemudian kau sudah bisa gunakan untuk merubuhkan musuhmu. Sekarang sudah hampir pagi, kita masih perlu ke Siang Hei Itshan, besok aku ajari lagi. Pek Ho An Yocu juga mengerti tidak boleh terlalu keburu napsu, maka lantas menjawab sambil tertawa. Benar-benar kita sudah waktunya harus pergi, sudah lama aku mendengar nama Kongtong Li Hiap, malam ini kebetulan. Mendapat kesempatan untuk menyaksikan wajahnya, bagaimana sebetulnya sih? Mungkin tidak akan lebih cantik daripada kau, kata Teng Flung sambil tertawa. Nama Kongtong Li Hiap terkenal di daerah Keng Lem, parasnya cantik, tinggi pula kepandayan ilmu silatnya, bagaimana kau boleh bandingkan aku dengan dia? Cuma saja kau jangan sampai melihat yang baru lantas melupakan yang lama, kalian orang laki-laki sukar dipercaya, kata Pek Ho An Yocu sambil bersenyum. Malam ini kalau benar aku bertemu dengan itu Buddha Hina yang menyebutkan dirinya Kongtong Li Hiap, aku akan membinasakannya lebih lulu, kata Teng Hang sambil tertawa bergelap-gelap. Dua orang itu sebentar saja sudah tiba di luar desa Xianghe Eichan. Teng Hang pernah mendengar dari Oh Chukui, bahwa gedung Chie Chiat Su terletak di ujung sebelah timur, maka lantas berkata dengan suara perlahan. Itu sebuah gedung besar di sebelah timur, mungkin kepunyaan keluarga Chie, mal kita masuk ke sana dengan berpencaran dari kiri dan kanan. Belum berhenti ucapannya itu tiba-tiba kedengaran dari atas pohon yang tidak jauh dari belakang mereka suara orang berkata sambil tertawa dingin. Kalian kawanan manusia yang tidak tahu malu, beberapa kali datang beberapa kali terpukul mundur tapi Toh masih terus membandal, aku sudah katakan, tunggu saja sampai Toh Akomu datang, Kilo nanti mencari tempat yang baik untuk mengadu kekuatan, bagaimana kalian masih bersembunyian seperti lakunya. Pencuri? Apa kalian masih mimpi bisa melakukan serangan menggelap? Bukan main Gusar Teng Hong, tapi penjahat besar yang namanya sangat terkenal di daerah utara pada 20 tahun berselang itu biar bagaimana masih pertahankan nama dan kedudukannya. Ia merasa tidak enak turun tangan keji dengan tiba-tiba atau menggunakan senjata rahasia menyerang secara menggelap, hanya menjawab dengan suara dingin. Kau siapa? Sungguh terkebur ucapanmu, kau berani mencampuri urusan ini, tentunya ada sahabat yang mempunyai kedudukan dan nama baik silahkan keluar aku Teng Hong ingin coba dulu kepandayanmu. Sahabat kalau kau mampu menyambuti seranganku sampai 10 jurus, aku coa imcu akan takluk di bawah kakimu. Orang di atas pohon itu menjawab sambil tertawa terbahak-bahak, aku kira siapa, ternyata ada kasih iblis tua. Tidak salah, pada 20 tahun berselang kau memang mendapat sedikit nama di daerah utara. Karena aku juga sudah pernah mendengar orang mengatakan demikian, cuma saja di sini bukan sarangmu yang bisa digunakan untuk kau berbuat sesukamu. Kau jangan membuat putus jalanmu sendiri dulu, mari kita main-main dulu beberapa jurus, belum tentu siapa yang akan rubuh lebih dulu. Berbareng dengan itu telah melayang dua orang dari atas pohon, yang berdiri di sebelah kiri usianya kira-kira 35 tahun, berdandan pakaian malam yang sangat ringkas, di atas bibirnya ada tumbuh sedikit kumis pendek wajahnya bulat, sepintas lain seperti wajahnya tuan tanah di desa. Cuma ketika Teng Hang menampak senjata siang hang seng stepit yang bentuknya aneh, sudah lantas ya ketahui bahwa orang di depannya itu bukan orang sembarangan. Orang yang di sebelah kanan juga berdandan pakaian malam serba hitam, wajahnya putih bersih, alisnya keren, badannya tegap, senjatanya yang menggemblok di gegernya juga ada senjata poan keampit yang cusus untuk menotok jalan darah. Dengan munculnya kedua orang laki-laki itu, sepasang mata pakaian niotat yang menatap, tidak berulih ke arah lain. Ia yang sifatnya centil, menampak laki-laki tampan di depan matanya, sudah lantas main metu dan obral senyumannya. Tapi laki-laki itu orang-orang tolol yang tidak kenal paras cantik, hanya melihat sekilas, lantas tidak perdulikan padanya lagi. Teng Hong setelah mengamat-amati kedua laki-laki itu, lantas berkata sambil tertawa mengejek. Maafkan loh yang sudah lamar. Aku lihat senjata Jie Wich yang ada di belakang heger kalian berdua, semuanya merupakan senjata untuk menotok jalan darah, sudah tentu kamu ini adalah ahli menotok. Mohon tanya siapa gurumu dan dari golongan mana, untuk menghindarkan agar aku si orang siteng tidak kesalahan melukai sahabat sendiri. Kau tak usah ragu-ragu, kalau kau mempunyai kepandayan kau boleh keluarkan semuanya, kau tidak akan berdosa terhadap kawan. Jangan kata kami berdua tidak berpartai, juga tidak ada hubungannya dengan kau. Kalau kau menanyakan nama kami tidaklah kami berkeberatan. Aku bernama Chin Tiong Leong dan dia bernama Ong Bunping. Kau lihat di antara kah siapa yang kau anggap gampang dirubuhkan, bolehlah kau pilih saja menurut kesukaanmu sebab kami akan mengikuti kehendakmu, kata seorang di antara itu yang ternyata ada Chin Tiong Leong. Ucapan Chin Tiong Leong ini benar-benar membuat meledak amarahnya Teng Hong, dengan suara bengi siam membentak. Dua anak kemarin sore, ternyata berani berlaku jumawa demikian rupa. Coba sambuti dulu seranganku ini. Ucapannya dibarengi dengan serangan telapakan tangan. Chin Tiong Leong berkelit, mundur tujuh kaki, lalu berkata sambil tertawa. Perlu apa kau tergesa-gesa jangan kata cuma satu jurus, malam ini aku hendak belajar kenal dengan kepandayanmu yang kau agulkan itu. Cuma saja di sini terlalu dekat dengan kampung, kalau mau bertempur benar-benar, mari kita mencari tempat di luar kampung, kita boleh bertempur sepuasnya, bagaimana? Teng Hong menahan amarahnya, dengan suara dingin ia berkata, bagus, malam ini kalau belum mendapat keputusan kita tidak boleh berhenti di jalan. Begitu sehabis berkata, ia lantas kerahkan ilmu lari pesatnya lalu dengan cepat ia berlari keluar kampung. Chin Tiong Leong, Ong Bonping dan Pek Hoa Nyo Chu bertiga lantas menyusul, keempat orang itu semuanya merupakan orang-orang golongan kelas satu, maka sebentar saja sudah melalui lima paal, di satu tempat dataran yang leas Choa Im Chu lantas hentikan gerakannya, sambil menoleh ia membentak. Chin Tiong Leong menampak tempat itu ada sepi dan luas, lantas menjawab sambil tertawa terbahak-bahak. Di waktu malam yang amat sunyi begini angin dingin menghembus seolah-olah gelinting menembus kulit, kita mengadu kekuatan di sini, sebagai usaha untuk melenyapkan hawa dingin. Kata-kata yang diucapkan seenaknya saja membuat Choa Im Chu semakin murka, lalu membentak. Bocah bermulut tajam, mari sambuti seranganku. Dengan cepat melakukan serangannya dengan menggunakan tipu silap Taisan Apting. Chin Tiong Leong mendungak untuk elakan serangan tersebut, kemudian berkata sambil tertawa. Perlu apa kau tergesa-gesa? Malam ini toh kita tidak akan berhenti sebelum mendapat keputusan, hanya aku masih ada sedikit perkataan. Malam ini jika aku jatuh di bawah tanganmu, bukan saja aku akan cuci tangan tidak mau lagi mencampuri urusan keluarga Chie. Tapi si orang si Chin juga bersedia menerima hukuman apa yang kau ingin jatuhkan. Dan bagaimana kalau kau yang kalah? Kau sebutkan dulu janjimu, lalu kita mulai bertempur. Dengan tangan kosong atau dengan senjata, juga silahkan kau yang memilih. Sekarang aku menunggu jawabanmu. Sudah itu kita boleh mulai. Sehabis berkata Chin Tiong Leong berdiri tegak sambil mengawasi Teng Hong, dengan tenang menantikan jawabannya. Ilmu silat Choa Heng Chiang Hoat dan Choa Heng Pian Hos Teng Hong, telah dilatih 20 tahun selama mengasingkan diri. Ia ingin menggunakan kedua rupa ilmu silatnya yang istimewa itu untuk mengangkat namanya lagi di kalangan Keng Ong. Kali ini untuk memenuhi undangan sahabat karibnya Tong Chin Wiyue, Tai Xie Sian Su, menuju ke selatan untuk membantu Tong Chin Wiyue. Ia sendiri juga kepingin menggunakan kesempatan itu untuk membuat nama di daerah Keng Lem. Tapi kini setelah mendengar perkataan dan tantangan Chin Tiong Leong yang seolah-olah sudah mempunyai pegangan untuk menangkan padanya, si bayangan ular yang sudah terkenal namanya itu untuk seketika lamanya tetap berdiri terpaku mengawasi Chin Tiong Leong. Chin Tiong Leong yang menjadi muridnya tidak langsung dari Keng It Peng, sebagian besar kepandayan ih nu silatnya terdapat dari pelajaran si jago tua kenamaan itu. Sejak beberapa tahun lamanya ia mengikuti Keng It Peng berkelana di dunia Keng Ong, hingga mempunyai pengalaman sangat luas. Tapi nama Chin Tiong Leong terkenal di daerah Tiong Goan, juga baru pada tahun kemarin ini saja, oleh karena Chow A. Im Chu sudah lama mengundurkan diri dari dunia Keng Ong, sebaliknya Chin Tiong Leong yang sudah lama mendengar nama orang tua itu, maka begitu mendengar disebut nama Chow A. Im Chu Teng Hong, ia lantas kenali padanya, dan Chow A. Im Chu belum pernah dengar nama Chin Tiong Leong. Melihat usianya belum mencapai 40 tahun, bagaimana berani mengeluarkan ucapan yang begitu terkebur. Maka amarahnya lantas berkobar, setelah tertawa terbahak-bahak lantas membentak. Aku orang Chow Teng sudah menjelajah di seluruh Keng Lem dan Keng Pak, belum pernah bertemu dengan orang yang begini sombong seperti kau ini. Lohu malam ini kalau sampai jatuh di tanganmu, selanjutnya akan cuci tangan, tidak nanti berani muncul lagi di kalangan Keng Ong. Bagus. Baik kita atur begitu saja, tapi aku harap kau tidak akan pungkir janjimu sendiri, kata Chin Tiong Leong sambil tertawa. Mendengar ucapan itu, Teng Hong lantas menggeram hebat, dan menyerang dengan ilmu silat Chow A. Heng Chi yang hoatnya. Chin Tiong Leong tersenyum, sambil miringkan tubuhnya untuk mengelakkan serangan Teng Hong, kedua tangannya memukul balik ke atas, dengan demikian telah mengelakkan dua serangan Teng Hong yang berbahaya. Teng Hong menyaksikan kere Chin Tiong Leong menangkis serangannya yang begitu gesit dan bagus sekali, dan dengan mudah. memusnahkan serangannya, lantas mengerti telah menemui lawan keras. Ia menoleh dan menampak Pek Ho An Yo Chu berdiri di tempat kira-kira satu tumbak jauhnya, sedang menyaksikan dengan penuh perhatian, hingga membuat Teng Hong panas mukanya. Buru-buru mengerahkan seluruh kekuatannya, melancarkan 96 jurus ilmu silatnya Chow A. Heng Chi yang hoat. Ilmu silat itu benar-benar lihai. Serangan Teng Hong sejurus demi sejurus dilancarkan dan nampaknya semakin lama semakin gencar dan semakin hebat tekanannya, sambaran anginnya saja telah mencapai jarak satu tumbak lebih. Chin Tiong Leong diserang dengan cepat secara demikian, hampir saja keripuhan, hingga dalam hatinya berpikir Chow A. Im Chu benar-benar bukan nama kosong, nampaknya malam ini kalau tidak keluarkan seluruh kepandaianku untuk melayani padanya, mungkin benar-benar akan terluka di tangannya. Dengan segera ia percepat serangannya, juga lantas mengeluarkan ilmu silat Pat Kua Liyong Ho Chi yang hoatnya yang membuat ia mendapat nama baik di kalangan Keng O, dengan demikian, hingga pertempuran itu merupakan pertempuran cepat lawan cepat. Dua orang itu setelah bergebrak 10 jurus lebih, masing-masing telah mengerti bahwa kekuatan kedua pihak ada berimbang, untuk sementara belum bisa dipastikan siapa yang akan merebut kemenangan, dan rasanya masih memerlui tempo yang panjang serta kekuatan tenaga dalamnya. Kedua-duanya sama-sama ahli dalam pertempuran tangan kosong, hingga pertempuran itu benar-benar merupakan suatu pertempuran yang hebat karena cepatnya, hanya kelihatan dua bayangan hitam yang berkelebatan di waktu malam yang gelap itu. Pek Ho An Yo Chu dan Ong Bun Ping Yang menonton di samping, masing-masing pada merasa khawatir sebab keduanya sudah bertempur hampir 300 jurus tapi masih belum tampak siapa yang lebih unggul. Teng Hang sudah mulai gelisah, dengan tiba-tiba ia berlaku nekat melancarkan serangannya yang berbahaya, tangan kirir menggunakan tipu pukulan Tian San Yan Lok sedang tangan kanannya menggunakan tipu pukulan Toa Cho An Im Yang, sambil menggeram hebat. Ia melancarkan serangannya berhareng, laksana gunung guntur dan ombak menyapu, diberikuti dengan angin kekuatan tenaga dalamnya yang hebat ke arah lawannya. Chin Tiong Liong karena lantaran tidak keburu mengelakan serangan tersebut, hingga ia cuma bisa mengerahkan tenaga dalamnya. Kedua telapakan tangannya mendorong ke atas dan tatkala dua pasang tangan itu berbenturan, kedengaranlah bunyi hebat. Dalam hal mengadu kekuatan ini tidak mengandalkan kecerdikan, hanya mengandalkan dalam ceteknya tenaga dalam mereka masing-masing. Chin Tiong Liong tidak dapat menguasai dirinya sendiri, telah mundur beberapa tindak, ia merasakan tergoncang hatinya dan semangatnya, keluh mengucur didahinya. Choa Im Chu Teng Hang mental sampai badannya terbang melayang dan jatuh di tempat sejauh kira-kira enam kaki, ia merasakan gelap matanya, kepalanya puyeng, napasnya sesak, darahnya bergolak hebat, meski kedua-duanya terluka hebat dalam tubuhnya tapi siapapun tidak ada yang mau mengaku kalah, satu sama lain masih mengharap di detik-detik terakhir ini bisa pertahankan kekuatannya untuk memukul rubuh lawannya. Chin Tiong Liong setelah berdiam sejenak untuk menenangkan pikirannya, segera menerjang lawannya lagi, jari tangan kanannya dengan menggunakan tipu serangan Ye U Liong dan Chow menotok jalan darah tantian hiat pada anggota A dan lawannya. Teng Hang tidak menduga Chin Tiong Liong masih mampu melancarkan serangannya demikian cepat dan gesit hingga terkesiap. Tepat pada saat itu, serangannya Chin Tiong Liong sudah sampai depan dadanya. Teng Hang dalam keripuhannya sudah tidak keburu mengelakkan serangan tersebut, terpaksa tangan kanannya batik menyerang jalan darah tayang hiat Chin Tiong Liong supaya hancur bersama-sama. Chin Tiong Liong menampak Teng Hang berlaku nekat, terpaksa maju setindak ke kiri untuk menyelamatkan dirinya lebih dulu. Cuma oleh karena gerakannya ini, sehingga serangannya agak miring, hingga cuma mengenakan pundak kiri Teng Hang. Sekalipun demikian, Teng Hang masih merasa kesetnutan pundaknya, hiwagam musnah tenaganya. Dengan demikian maka Teng Hang sudah terhitung kalah, tapi itu kepala begal yang kejahatannya sudah terkenal itu masih tidak mau mengaku kalah, sambil berjungkir balik mundur satu tumba lebih sambil kertek gigi ia berkata, orang Shichin, dengan perbuatanmu menyerang orang selagi tidak siap sedia, apa itu ada perbuatannya satu enghiong? Di dalam waktu setengah bulan ini Teng To Aya akan melakukan pertandingan sampai ada salah satu yang menggelatak di tanah dengan kau. Sehabis berkata lantas menarik tangannya Pek Ho An Yo Chu, dengan cepat meninggalkan itu kampung. Ong Bon Ping menyaksikan Teng Hang sudah terluka di tangan Cinti Ong Leong tapi masih tidak men mengaku kalah, lantas gusar, dengan suara. Bengis ia berseru manusia yang tidak boleh dipercaya, kau masih hendak mabur ia lantas mengejar sambil menghunus senjata Pek Ho An Kho An Pai-nya, tapi perbuatannya itu segera dicegah oleh Cinti Ong Leong. Ong Bon Ping menampak wajahnya Cinti Ong Leong pucat pasi, berdiri sempujungan kagetnya bukan main, maka lantas tinggalkan musuhnya buru menghampiri Cinti Ong Leong sambil memimbing lain menanya. Berat lukamu. Cinti Ong Leong mengangguk, tapi tidak menjawab, hanya dari dalam sakunya mengeluarkan dua butir pil merah, lantas ditelan dan duduk untuk beristirahat. Ong Bon Ping berdiri di sampingnya, mengawasi dengan hati gelisah. Kira-kira satu jam di sebelah timur sudah kelihatan sinar terang, Cinti Ong Leong buru-buru berbangkit serta berkata, Iblis tua itu benar-benar lihai. Ong Bun Ping melihat wajah Cinti Ong Leong sudah kelihatan segar, baru merasa berlegah hati, lalu bertanya, Cinti Ong Siok, apa tidak halangan? Cinti Ong Leong yang sudah pulih tenaganya, sikapnya juga pulih seperti biasanya. Sambil tertawa ia pun menjawab, tidak apa-apa, mungkin dia terluka lebih parah. Cuma selanjutnya kau harus hati-hati terhadapnya. Aku lihat itu wanita genit yang datang bersama-sama Iblis tua itu ketika mengawasi kau sepasang matanya terus memandang. Tidak berkedip, agaknya mengandung arti, selanjutnya kalau ia bertemu kau sendirian janganlah mau gampang-gampang lepaskan begitu saja. Ong Bun Ping tidak nyana Cinti Ong Leong yang baru baik dari lukanya, lantas membicarakan urusan wanita itu, seketika itu lantas merah wajahnya, sambil gelengkan kepala ia menjawab, Cinti Ong Siok, bagaimana kau bisa memikirkan sampai di situ? Cinti Ong Leong tertawa bergelak-gelak, kemudian menjawab, tentang pertempuran mati-matian yang barusan ku lakukan. Dengan Coa Im Chu, sekali-kali jangankah sampaikan kepada Sian Cian. Tentang ini kau boleh tidak usah khawatir, adat Kang Sumoi bukannya aku tidak tahu, ia benar-benar seperti seekor kuda binal. Tanda seru. Bicara sampai di situ tiba-tiba berhenti, wajahnya yang tampan segera diliputi oleh perasaan merung. Cinti Ong Leong diam-diam mengelah nafas, ia mengerti bahwa anak muda ini sangat menyintai Sian Cian, namun cintanya itu nampaknya tidak dibalas sebagaimana mustinya oleh si nona yang sifatnya binal nakal, namun hatinya putih bersih. Ong Bunting kalau bertemu dengan Sumoi-nya sering dibikin tidak berdaya oleh karena mengerti kepandainya sendiri tidak sebanding dengan Sumoi-nya, sudah tentu tidak berani menyatakan isi hatinya. Oleh karena itu ia cuma simpan perasaannya di dalam hati. Cinti Ong Leong kelihatan bodoh di luar padahal ia cerdik luar biasa, ia berkumpul dengan Ong Bunting baru setengah bulan, sudah lantas mengetahui rahasia hati Ong Bunting, karena ia tahu bahwa Kang Iteng bermaksud hendak jodokan Sian Cian kepada Cie Sie Kiat, maka sering membicarakan tentang kebinalan Kong Sian Cian. Maksudnya supaya Ong Bunting perlahan-lahan jauhkan dirinya dari si nona. Cinti Ong Leong kuatir Ong Bunting tidak dengan disengaja nanti memberitahukan tentang peristiwa dan lukanya dalam pertempuran dengan Teng Hang kepada Sian Cian, karena orang-orang terpenting dari pihak lawan masih belum tiba semuanya. Setelah pengalaman malam itu, kedua pihak diam-diam merasa kaget. Cinti Ong Leong sejak berkelana di dunia Kang Ong, sepuluh tahun lebih tidak menemui yang berarti, siapanya na pertempurannya dengan Cho A. Im Chu tadi, hampir-hampir mengalami kekalahan. Ia baru ketahui bahwa kawanan penjahat dari utara, kali ini datang ke selatan, ternyata terdapat banyak orang-orang berkepandaian tinggi. Sementara itu, Teng Hang yang kabur bersama Pek Ho An Yo Chu, tatkala mengetahui musuhnya tidak mengejar lagi barulah menghentikan kakinya lalu berjalan dengan pelahan-lahan. Baru saja berjalan beberapa putih tindak, tiba-tiba Teng Hang rubuh, matanya tertutup rapat, wajahnya beringisan, pundaknya gemetar, agaknya sedang menahan penderitaan yang sangat hebat. Saat itu timbul dalam hati Pek Ho An Yo Chu pertentangan hebat, ia menampak wajahnya Teng Hang yang cuma tiga bagian saja mirip dengan manusia, rasanya sangat menyemukan, tapi berilmu silat Cho A. Heng Chi yang hoat, yang bukan sembarangan. Berpikir sampai di situ, ia pun berjongkok di sisi Teng Hang sembelari bertanya, Loh Chian Pue, apa lukamu parah? Ia bertanya sembelari mengurut-urut dada Teng Hang dengan tangannya yang putih halus. Teng Hang membuka matanya, menampak Pek Ho An Yo Chu berjongkok di sisinya dan tangannya mengurut-urut dadanya, semangatnya lantas bangun lagi. Dipaksanya menahan rasa sakitnya, sambil tertawa getir ia menjawab, Tidak apa, meskipun lukaku tidak ringan, tapi aku masih mampu mengobati sendiri, hanya dalam tempo tiga jam ini, aku tidak bisa bergerak barang setindak, sekarang terpaksa aku minta kau menunggui aku selama tiga jam dan selama aku berobat ini, tidak peduli akan terjadi apapun kiranya, janganlah kau mengganggu aku. Pek Ho An Yo Chu mengangguk, Teng Hang menelan dua butir pil merah, ia paksakan diri untuk duduk bersilah, lantas menutup kedua matanya. Dua jam kemudian, cuaca sudah mulai terang, beruntung keadaan di sekitar tempat itu sunyi sekali, hingga tidak ada orang lalu di situ. Ketika Pek Ho An Yo Chu melihat keadaan Teng Hang yang dari atas kepala uja ada mengepul asap, maka diketahuinya bahwa luka dalamnya sudah mulai sembuh, buru-buru ia menghunus pedangnya, berlagak melakukan penjagaan sambil celingukan mengawasi keadaannya sekitar tempat itu. Teng Hang diam-diam membuka matanya dan ketika tampak olehnya si kapek Ho An Yo Chu itu, hatinya merasa girang, kemudian pejamkan lagi matanya, untuk melanjutkan usahanya menyembuhkan lukanya. Sebentar kemudian lantas membuka matanya dan berkata sambil tertawa, Nona Pek, aku membuat kau capek saja, mari kita sekarang kembali ke Ie Chuan. Pek Ho An Yo Chu pura-pura kaget, sambil menoleh ia pun bertanya, Lu kamu sudah sembuh? Kau benar-benar membuat orang khawatir seja. Teng Hang merasa girang, sambil menepok pundaknya ia pun berkata, Sebagian besar sudah sembuh betul, dua kali lagi melakukan semedi akan sembuh seluruhnya. Kali ini beruntung ada kau, hingga menjaga aku dengan hati-hati, aku Teng Hang selama hidupku tidak akan melupakan kebaikanmu. Pek Ho An Yo Chu sambil tertawa manis menjawab, Bagaimana kau bisa berkata begitu? Untuk selanjutnya dalam segala hal aku masih hendak mengandalkan kepada kau, urusan begini kecil kau terlalu merendahkan diri begitu rupa. Jawaban ini menambahkan kegirangan hati Teng Hang di waktu mereka melanjutkan perjalanan itu. Tidak lama kemudian tibalah mereka di Ie Chuan. Para penjahat agaknya sangat perhatikan tentang keselamatan mereka berdua, maka tak kalah menampak mereka kembali, semua lantas datang menyambut terutama Oh Chukui yang lantas bertanya, Teng Lo Chian Pue, mengapa pergi begitu lama? Apakah telah bertempur dengan Kong Tong Li Hiap Budak Hina itu benar-benar lihai? Cuma aku duga, ia tentunya tidak nanti mampu menandingi kau. Teng Hang tidak menjawab, dengan tergesa-gesa masuk ke ruangan sikapnya ini membuat Oh Chukui sangat heran. Ia mencoba meminta keterangan kepada Pek Ho An Yo Chu, tapi yang ditanya hanya bersenyum sambil gelengkan kepalanya, ia tidak menjawab tapi terus mengikuti Teng Hang masuk ke dalam. Para penjahat yang menyaksikan sikap Teng Hang segera mengerti si bayangan ular itu tentunya mengalami kekalahan. Teng Hang setelah kembali ke gedung lantas keram dirinya di dalam kamar untuk merawat diri, kecuali Pek Ho An Yo Chu dan dua bujang. Wanita yang mengurus makan dan pakaiannya selama tujuh hari, belum pernah menemui siapa juga. Pek Ho An Yo Chu dengan telatan menjaga Teng Hang, tapi di luar tahu Teng Hang ia masih suka bersendagurau dengan para penjahat yang lain. Semua penjahat tiap perlakukan sama manisnya, sikap dan kelakuannya ini telah membuat goncang setiap hati para penjahat. Kecuali Oe Ye Ching Tan dan Ho An Kong Hong, mereka pada saling bersaing untuk mendapatkan hati wanita genit itu. Selama beberapa hari itu, Luka Tian Leong dan Ling Hou juga mulai sembuh dan ketika menyaksikan sikap Pek Ho An Yo Chu yang seolah-olah hendak permainkan hati setiap aki-laki maka timbulah rasa kurang senang. Dua saudara angkat itu dianggiam lantas berunding, lalu mengambil keputusan hendak minta Pek Ho An Yo Chu membuka kartu. Pada suatu malam, mereka berdua masuk di kamar Pek Ho An Yo Chu. Pek Ho An Yo Chu yang sedang duduk berhias, sudah mengerti maksud kedatangan kedua saudara angkat itu. Pek Ho An Yo Chu benar-benar luar biasa, ia masih tetap tenang dengan perlahan ia bangkit, sambil mengawasi kedua saudara itu lalu bertanya, apakah luka kalian berdua sudah sembuh? Dalam beberapa hari ini aku sangat repot, hingga tidak mempunyai kesempatan menengok kalian, sebetulnya aku merasa tidak enak terhadap kalian. Tian Leong dan Ling Hou merasakan seolah-olah diguyur dengan air dingin, meski mereka tahu bahwa wanita ini genit pandai menanam tebu di bibir, tapi tidak nyana kalau bisa lantas berubah dingin demikian rupa namun begitu mereka tidak bisa berbuat apa. Apa? Setelah membisu sekian lamanya, Tian Leong baru bisa menyaut. Nona Pek, terima kasih atas perhatian Nona terhadap kita berdua saudara, sudah tentu kita merasa sangat beruntung, cuma kita anggap bahwa tempat ini bukan tempat untuk kita tinggal selamanya. Sebaiknya kita cepat-cepat meninggalkan tempat ini dan mencari tempat yang lebih tenang dan indah pemandangan alamnya supaya kita tinggal di sana untuk selama-lamanya tanda seru. Belum habis ucapan Titian Leong itu, Pek Ho An Yocu sudah tertawa cekikikan dan memotong pembicaraannya. Apa? Kalian ingin pergi? Itu terserah pada kalian sendiri, Aku tidak bermaksud hendak menahan kalian di sini untuk mengawani aku lagi pula Aku toh tidak menikah dengan kalian, kita cuma ketemu di jalanan Kalau kalian bermaksud tinggal bersama-sama aku untuk selama-lamanya mulai saat ini, lekas kalian buang jauh-jauh maksud yang demikian itu, karena hal itu sama sekali tidak mungkin. Sekarang hari sudah malam, aku sudah terlalu lelah, tidak ada waktu untuk mengobrol dengan kalian. Kalau besok pagi mau berangkat, aku tidak bisa turut mengantar, maafkan saja. Sehabis diucapkan perkataannya yang ketus itu, ia pun memutar tubuhnya menuju ke pembaringan. Kim Ling Xiang Kho Ai itu meski merupakan penjahat besar yang tidak kenal kasihan, juga merasakan sikap wanita itu sangat terlalu dinginnya, beberapa hari berselang, mereka masih rukun manis, tapi kini telah berbalik demikian dinginnya. Tian Leong dan Lim Hou seketika itu lantas tercenggang, seperti jago yang kena jalur lawannya, mereka berdiri lesu sambil mengawasi tingkah laku wanita genit itu. Pek Ho An Yo Chu duduk di pinggir pembaringan, sambil mengawasi Kim Ling Xiang Kho Ai lalu berkata, apa perlunya kalian berdiri bingung di situ bukankah lebih baik lekas pergi tidur? Bukankah besok kalian hendak berangkat pagi-pagi? Lim Hou sudah tidak dapat menahan sabarnya lagi, sambil tertawa dinginnya berkata, Nona Pek, satu orang tidak boleh berbuat keterlaluan, sedikitnya Toh harus memikirkan keadaan lain orang, tidak peduli bagaimana, Nona Pek Toh ada datang bersama-sama kita ke IE Ciuan ini, sedikit banyak Toh harus memberi sedikit muka kepada kita, selama beberapa hari ini, perbuatanmu sebetulnya sangat keterlaluan. Belum habis ucapannya Lim Hou, Pek Ho An Yo Chu sudah tertawa geli, wajahnya juga lantas berubah, sambil menuding ia berkata dengan suara gusar. Orang Xin, hati-hati sedikit kalau bicara, Pek Hi Yang Lui sedikit pun tidak pandang matuk kepada kalian Kim Ling Xiang Kho Ai. Dengan cepat ia berbangkit dan mengambil pedang yang digantung di atas tembok. Kim Ling Xiang Kho Ai yang menyaksikan sikap Pek Ho An Yo Chu ini, juga lantas naik darah. Tian Leong sambil berkata sambil menuding, Perempuan jalang, kalau ingin turun tangan mari kita keluar dari sini, malam ini kita harus mendapat kepastian. Sehabis berkata, bersama-sama Lim Hou lantas keluar dari kamar, Pek Ho An Yo Chu mengikuti di belakangnya sambil tertawa dingin. Sebentar saja, mereka bertiga sudah tiba di tanah tegalan. Kim Ling Xiang Kho Ai hentikan tindakannya, matanya memandang Pek Ho An Yo Chu, agaknya masih ingin menasehati padanya, tapi Pek Ho An Yo Chu sudah mendahului berkata, kalau kalian benar-benar hendak bertempur, keluarkan senjata kalian dan majulah berbareng. Dengan cepat ia lantas menyerang dengan pedang ke arah Tins Leong. Tian Leong menampak Pek Ho An Yo Chu menyerang secara mendadak, bukan kepala ngusam ya, setelah mengelakkan serangannya, lantas menghunus senjata musing-masing lalu balas menyerang dengan kedua tangannya. Pek Ho An Yo Chu tertawa, pedangnya dipakai untuk menyambuti serangan Tian Leong, kemudian tangannya menekan, ujung pedang mengarah dada. Tian Leong didesak demikian rupa, terpaksa lompat mundur, Pek Ho An Yo Chu berkata sambil menarik serangannya. Orang si Tian, dengan sendirian kebukan tandinganku, sebaiknya kalian maju berduaan. Kata-katanya itu dibarengi dengan serangan membabat pinggang. Tian Leong menangkis dengan senjatanya, senjata di tangan kirinya menyerang dengan tipu silat Taisan Apting. Pek Ho An Yo Chu tertawa dingin, ia berkelit untuk menghindarkan serangan Tian Leong, lalu melancarkan serangannya yang sangat hebat. Jangan kira Pek Ho An Yo Chu ada satu wanita centil genit, tapi ilmu silatnya tinggi sekali, maka sepuluh jurus kemudian, Tian Leong sudah terdesak berulang-ulang hingga keripuhan benar-benar. Saat itu Lim Hou yang menonton di pinggiran merasakan gelagat kurang baik, jika membiarkan Tian Leong berkelahi sendirian, mungkin tidak bisa bertahan sampai sepuluh jurus lagi akan binasa di tangan Pek Ho An Yo Chu. Maka ia pun menghunus. Senjata pecutnya yang lemas, setelah menyingkirkan serangan pedang Pek Ho An Yo Chu, mementaklah ia. Kau perempuan cabul benar-benar melebih ular beracun jahatnya, kalau dibiarkan kau hidup di dunia, entah berapa banyak orang lelaki nanti yang akan binasa di tanganmu. Malam ini Lim To Ayamu hendak membinasakan kau untuk melindungi itu laki-laki yang tidak berdosa. Pek Ho An Yo Chu menjawab sambil tertawa, dengan kepandayanmu yang tidak berarti ini, apa kalian kira nonamu merasa keder dengan gertakanmu ini? Kau jangan omong sombong dulu, sekalipun kalian berdua maju berbareng, barangkali masih belum tentu mampu menandingi nonamu. Lim Ho menyahut sambil tertawa aneh, perempuan cabul, anggapanmu dirimu masih gadis tidak malu menjadi tertawaan orang. Belum habis ucapannya itu, Pek Ho An Yo Chu sudah berseru dan menyerang. Kim Ling Xiang Ko Ayamu yang saat itu sudah marah benar-benar, sudah tentu tidak pandang lagi dirinya adalah bekas kecintaannya si Pek Ho An Yo Chu, pecut lemas dan gembulan perak, maju berbareng menyerang Pek Ho An Yo Chu. Pek Ho An Yo Chu menampak mereka berlaku nekat, lalu mengeluarkan seluruh kepandayannya untuk melayani mereka yang sudah benar-benar kalap itu. Selagi bertempur dengan sengitnya ketiga orang itu tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dingin, kemudian disusul dengan suara orang berkata, Kim Ling Xiang Ko Ayamu yang tak tahu malu masa dua orang laki-laki mengerubuti seorang wanita. Apa kata orang dan selanjutnya apa masih ada mu kamu untuk menemui sahabat-sahabatmu di kalangan Kang O? Suara itu diucapkan dengan keras hingga meski Xiang Ko Ayamu sedang bertempur sengit, tapi ia bisa mendengar dengan jelas, jangan kira cuma beberapa patah kata saja, tapi ternyata ada lebih hebat daripada serangan Cho A.H.N. Chu. Lim Hou lantas saja menyerang hebat untuk mendesak mundur Pek Ho An Yo Chu lalu kemudian melompat keluar dari kalangan dan mementak kepada itu orang yang barusan berkata, Siapa yang memaki orang tapi tidak berani unjukkan cecongornya? Kalau berani lekas unjukkan diri, Lim To Ayamu akan menghajar mampus dulu padamu. Pada saat itu dari tempat gelap lantas lompat keluar dua orang, mereka ternyata yang Sanjie Kui. Sambil menuding dengan senjata gaetannya, Tio Kui berkata, Kahan masih berani menyebut diri sebagai orang gagah di kalangan Kang O, Mengapa mengerubuti seorang wanita? Semua muka orang laki-laki akan dibikin noda habis-habisan oleh kalian. Tio To Ayamu paling tidak bisa lihat perbuatan yang tak tabu malu semacam ini, hari ini sengaja hendak memberi sedikit pelajaran pada kalian. Tanpa menunggu jawaban Lim Hou, lantas menyerang dengan senjatanya. Tatkala Tio Kui melakukan serangan terhadap Lim Hou, Chow Pet juga lantas turun tangan menyerang Tian Leong sambil berkata, Nona Pek, silahkan kau mengasuh dulu, biarlah kita berdua yang menghadapi mereka. Pek Ho An Yo Chu tertawa besar, lantas lompat mundur, kemudian berdiri untuk menonton pertempuran yang cukup ramai itu. Yan San Chie Kui dan Kim Ling Xiang Ko Ai, tanpa sebab telah bertempur sampai 20 jurus lebih, kekuatan mereka masing-masing ternyata ada berimbang, untuk sementara belum kelihatan siapa yang lebih unggul. Tio Kui dan Chow Pet diam-diam ini rasa gelisah kalau mau kata mereka berdua tidak bisa melihat cara Kim Ling Xiang Ko Ai mengerubuti satu wanita, ini hanya omong kosong belaka, Yan San Chie Kui ada orang yang gemar pipi licin, apa mau sikap Pek Ho An Yo Chu ini terhadap mereka berdua juga rada-rada, memikat hati, hingga Yan San Chie Kui menganggap ada kesempatan untuk mendekatinya. Maka malam itu sengaja masuk ke kamar Pek Ho An Yo Chu, siapa kira baru tiba di kamar, kebetulan Pek Ho An Yo Chu sedang bertempur dengan Kim Ling Xiang Ko Ai di luar Tegalan. Yan San Chie Kui tadinya menanti setelah Pek Ho An Yo Chu terdesak baru keluar memberi bantuan, tidak nyana kalau wanita ini tidak nampak keteter, malahan maju menyerang berulang-ulang, hingga dua orang lawannya itu terterdesak. Yan San Chie Kui yang menyaksikan itu, lalu menarik napas mereka tidak akan mengira bahwa wanita yang centil itu berilmu silat lebih tinggi daripada kedua lawannya. Setelah mereka berunding sebentar, lalu ambil putusan untuk menyerbu sambil memaki perbuatan Kim Ling Xiang Ko Ai. Mereka sungguh tidak nyana bahwa maksud yang hendak unjuk muka manis terhadap Pek Ho An Yo Chu, akhirnya telah mendapat perlawanan begitu hebat dari Kim Ling Xiang Ko Ai. Mereka berkelahi sambari melirik ke arah Pek Ho An Yo Chu, tapi wanita itu cuma menonton sambil tersenyum, agaknya tidak ambil perhatian terhadap kedua pihak. Tio Kui menggeram hebat, lalu kerahkan seluruh tenaganya untuk melakukan serangannya, hingga Ling Ho terus terdesak mundur dan akhirnya menjadi marah benar-benar, dengan suara bengi siam membentak. Orang si Tio, hari ini kalau bukan aku yang mati maka kebalikannya, Lim Toa Ayamu akan ada jiwa dengan engkau. Benar saja, Lim Ho dengan secara dekat, menyerang tanpa menghiraukan jiwanya sendiri, hingga Tio Kui terpaksa mundur berulang-ulang. Kalau berbicara tentang kekuatan, Tio Kui masih menang setingkat daripada Lim Ho, tapi karena Lim Ho sedang kalap, lagi pula sudah nekat hendak mengadu jiwa, maka kadang-kadang tidak perdulikan senjata musuhnya, sebaliknya dengan pecut emasnya ia menyerang di bagian yang berbahaya pada bahasa. Badan musuhnya, Tio Kui yang tidak ingin mengadu jiwa, akhirnya menjadi terdesak. Selagi pertempuran berjalan dengan sengitnya, tiba-tiba dari selatan kelihatan beberapa bayangan orang mendekati tempat itu. Tidak lama kemudian bayangan orang tersebut sudah tiba di medan pertempuran, orang yang lari paling depan segera berseru. Si Oe Ye harap lekas berhenti, semua ada sahabat-sahabat sendiri, kalau ada apa-apa kita bisa rundingkan secara baik-baik, bagaimana bisa bertempur mati-matian? Orang tersebut ternyata ada Oe Ye Ching Tan sedang di belakangnya Hoan Kong Hang dan Oh Chuk Wui. Kedatangan ketiga orang itu menyebabkan Jek Wui dan Siang Kui merasa tidak enak kalau melanjutkan pertempuran, mags mereka lantas berhenti bertempur seketika itu juga. Oe Ye Ching Tan berjalan mendekati mereka seraja berkata, Si Oe Ye ada mempunyai ganyelan apa? Bagaimana bisa bertempur di tempat ini? Tatkala ia menoleh dan menampak Pek Ho An Yo Chuk berdiri di samping sambil tersenyum, dalam hati sudah mengerti, setelah menggerendeng sendiri sejenak, lalu menegur Hian San Chie Kui. Kim Ling Xiang Gie ada sahabat kita yang datang hendak memberi bantuan tenaga, sekalipun ada urusan apa yang tidak enak terhadap kalian, kalian berdua saudara seharusnya juga sabar sedikit. Aku dan saudara Hoan telah menerima titah dari Toa Ko supaya datang lebih dulu ke Xiao Ou, ini karena ada maksud Toa Ko. Aku si orang Si Oe Ye tidak berani anggap diri sendiri sebagai pemimpin rombongan, cuma saja jika ada apa-apa kita harus rundingkan secara baik, jangan sampai kita kehilaukan muka di daerah Kang Lem. Ucapan Oe Ye Ching Tan ini seolah-olah pedang tajam yang menusuk dada mereka, hingga Hian San Chie Kui yang mendengarkan lantas menjadi gusar. Maka Tio Kiu pun menjawab sambil tertawa dingin. Ucapan saudara Oe Ye ini, benar si Aste tidak mengerti, Kim Ling Xiang Kui sebagai laki-laki, Barusan telah mengepung nona pek, perbuatan semacam itu, kalau saudara Oe Ye menyaksikan sendiri, barangkali juga tidak tinggal diam. Kita orang-orang Kang O, tidak peduli dari utara atau selatan. Yang paling diutamakan jalah aturan, kalau menurut kata saudara tentu yang bersalah ada di pihak kami berdua. Lagipula kita berkelua saudara juga kemari. Bukan untuk keperluan pribadi sendiri, tapi karena undangan saudara-saudara. Mendengar jawaban itu merahlah Oe Ye Ching Tan, lalu berkata, kalau menurut katamu ini, tentunya kalian anggap aku Oe Ye Ching Tan ada sudi gawe, memang di antara golongan putih dan golongan hitam juga ada perbedaan antara yang baik dengan yang jahat, golongan apa harus mengutamakan peraturannya apa yang mereka sendiri anggap benar. Juga tidak salah, kita orang-orang tukang membunuh, merampok dan membegah barang orang, tapi terhadap kawan sendiri seharusnya harus saling mengindahkan diri masing-masing. Sementara itu, tentang aku yang mengundang saudara-saudara Datano kemari ini adalah perintahnya To'ako, kalau kalian ada pikiran apa-apa, tunggu saja setelah To'ako datang sendiri, kalian boleh ajukan sendiri kepadanya. Cuma saja aku kira kalian barangkai tidak ada itu nyali. Kita tidak perlu bicara banyak-banyak, penyakit kalian yang Sanjie Kui, bagi sahabat dari utara, semua sudah mengetahui dengan jelas. Hari ini hitung-hitung aku si orang si Oe Ye yang memahwat perhitungan, kalau kalian tidak senang, boleh sebutkan saja apa yang kalian kehendaki. Oe Ye Ching Tan berani berbuat, sudah tentu berani tanggung jawab. Ucapannya Oe Ye Ching Tan ini, tidak beda seperti mendesak Jie Kui ke satu pojok, biar bagaimana tebal muka dan setan dari Yan San itu, juga tidak gampang-gampang akan menelan begitu saja. Tapi tak kalah menampak Hoan Kong Hang yang berdiri di samping Oe Ye Ching Tan juga unjukkan sikap besar, jika hendak terbuat nekat, rasanya sukar terlolos dari tangan mereka, oleh karena Tio Kiu mengerti dirinya sendiri bukan tandingan Oe Ye Ching Tan, apalagi di sana masih ada Hoan Kong Hang dan Kim Ling Siang Kui, mau tidak mau merasa jari juga. Selagi Tio Kiu merasa serba salah, Pek Hoan Ye Chu menghampiri Oe Ye Ching Tan dan berkata sambil tertawa manis. Semua ada sahabat sendiri, bagaimana berlaku begitu sungguh-sungguh, mereka berempat tangannya sudah sangat kegatalan hingga satu sama lain mengadakan perjanjian untuk melakukan pertandingan di tempat ini, mereka minta aku sebagai wasit, untuk memberi keputusan siapa yang lebih unggul dalam pertempuran ini, mereka tak akan bertempur sampai mati. Karena mengetahui gelagat tidak baik dan khawatir dirinya sendiri akan terlibat, maka ia telah tebakan muka untuk mengucapkan perkataan itu. Ucapan Pek Hoan Ye Chu ini telah memberi kesempatan kepada Tio Kiu untuk mundurkan diri secara teratur, tapi sebelum Tio Kiu membuka mulut, sudah didahului oleh Choppet. Katanya, Ucapan Nona Pek memang benar, kita berdua dengan Kim Ling Siang Ko Ai hendak mencoba-coba mengadu kekuatan di sini sebab semua adalah kawan sendiri, bagaimana bisa turun tangan sungguh-sungguh. Kami berdua dan kasaudara Oe Ye Toh sudah bersahabat bukan cuma setahun dua tahun saja, omong-omong secara main-main memang benar, mana bisa sungguh-sungguh. Tio Kiu juga lantas menggunakan itu kesempatan untuk ucapkan kata-kata merendah terhadap Oe Ye Ching Tan. Dengan demikian Oe Ye Ching Tan terpaksa menjawab sambil tertawa, kalau benar demikian halnya, sebaliknya harus disesalkan diriku sendiri yang berlaku kurang ajar. Ia memandang Kim Ling Siang Ko Ai, maksudnya ialah supaya mereka majukan pendapatnya. Setelah peristiwa di atas, Oe Ye Ching Tan lebih hati-hati terhadap Pek Ho An Yo Chu dan secara diam-diam mereka berunding dengan Ho An Kong Hong, agar bisa menyingkirkan wanita genit itu dari Ie Chu Wan. Siapanya napek Ho An Yo Chu sendiri juga perhatikan diri Oe Ye Ching Tan dan Ho An Kong Hong, ia melihat dua orang itu sangat dingin sekali sikapnya terhadap dirinya sendiri, malah menimbulkan rasa sukanya terhadap dua orang itu. Ini adalah salah sama sekali, karena wanita genit semacam Pek Ho An Yo Chu, bukan saja genit tapi juga suka mau menang saja, di dalam hatinya selalu menganggap di dalam dunia ini tidak ada lelaki yang tidak mampu ditundukan olehnya.